memakai 122 jadi dikasih makan untuk si canggelnya blue buff ya kan little wonder kemudian rokursa cuma kalau skep desert sih harusnya dikasih ke marksman karena dia butuh stuck dan kita tahu aura hmm ini kan hike nya kan naik dari mdl kemarin di mdl juga hike memiliki banyak sekali full hero dia bilang menggunakan apa aja ampe ke karina karina di korina ampe uranus di hyper korina nah apakah disaat mereka berada di mdl kali ini ada eksperimen ataupun kejutan-kejutan seperti itu lagi disaat mdl dulu ya bener masalahnya apa tuh fans biasanya yang mengisi diarah sideline untuk marksman sekarang diganti sama hai tapi dengan penjelasan pulung tadi berarti serta udah langsung pulung setuju kalau hai itu akan jauh lebih baik untuk mengisi posisi yang sekarang wah sebenarnya itu adalah keputusan tim siapa aja yang dinaikkan ataupun diturunkan ya kita hanya terus mensupport saja siapa yang langsung terjun ke line of down untuk saat ini tapi ternyata albert menggunakan gisa sih namanya dan juga udah ada balmon siapa yang akan menggunakan balmon akang gendang wah disuruh aputer aputer gitu ketapet hasil gitu balmon tuh akang gendang akang balmon akang balmon saya coba perkenalan akang balmon dong coba gimana kamu coba kamu perkenalan akang balmon ya pakai bahasa gimana tuh dia dari balmon eh dari line of blood gitu coba oh perkenalkan aku teh akang balmon ya dari gugus 773 ya pokoknya peruntun lah akang teh teh taratadung taratasi eh 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 Okay sedikit intermenso karena mengingat balmon juga akang gendang dan papulung ya sebagai user tok tok yang sangat terkenal dengan followers 5 juta disana amin ya Allah ya dan ternyata sekarang kita masuk lagi ke sesi pen untuk 4 heroes selanjutnya situ kita lihat udah ada 1 core lalu ada 2 support system ada 2 support system udah ada 2 set lainnya tuh 3 bahkan yang dihilangkan Akan Kak Untuk kali ini Beberapa support yang belum diambil oleh Arachios Yang akan dihilangkan juga oleh Aura Fire Dan yang berbeda disini adalah Biasanya Arachios selalu nge-ban Giro Inisiator Tag Selalu biasanya Kufra sama Atlas kan biasanya Yes biasanya Nah apakah terjadi lagi Nanti di-ban keempat dan limanya Dan Kufra nya sudah di-ban Atlas masih kebuka Kalau misalkan Arachios mengikuti draft Atau nge-ban yang sebelum-sebelumnya Biasanya mereka selalu nge-ban Kufra dan Atlas nya Dan kebetulan Kufra nya sudah di-ban Apakah mereka akan nge-ban Atlas nya Atau mengamankan Hyper Carrier terlebih dahulu Roger masih ada Kemudian Lancelot masih ada Cuma kita gak tau Hai Hai itu dengan Wah Hayabusa nya justru Walaupun di FPL kemenangan Hayabusa hanya 11% 11% ya Bener Tapi Hayabusa menjadi pilihan juga mungkin Karena Hai Salah satu user Hayabusa yang cukup menakutkan Iya Oh kita sudah dapat kabar lagi Sepertinya ada di antara 10% Sampai dengan 11% Win rate dari Hayabusa untuk berada di MPL Season 6 kali ini Sungguh rendah sekali Win rate yang ada di Hayabusa Tapi untuk sekarang masih banyak kali terbuka yang bisa dipaint Ada satu kesempatan terakhir dari Aura Fire Siapakah yang akan mereka hilangkan Ataukah Atlas tetap menjadi target utama mereka sejauh ini Hilangkah Atlas Sesaat lagi kita lihat aja Masih berpikir Masih santui Belum ada dan ternyata Valir ya Hero support lagi yang dihilangkan dari Aura Fire Agar R.R. Kihoshi juga belum Nggak bisa mendapatkan satu hero support tambahan di dalam tim Karena mereka juga belum sejauh ini belum mendapatkan support Mereka belum mendapatkan tank utamanya Siapa lagi nantinya akan mereka ambil oleh R.R. Kihoshi Yes, kalau misalkan terjadi 1-2-2 untuk tim Aura Sebenarnya untuk hypercarry-nya Lebih ke arah Marsman harusnya Dan di arah tengahnya akan diisi oleh Fun Strong sebagai midline match Jadi tidak akan bermasalah ketika Hayabusanya di-ban oleh teman-teman Aura R.R. Kihoshi Dan untuk hero initiator apakah mereka akan ban Tidak ternyata cloud-nya Dihabiskan untuk hero-hero Marsman Assassin Masih terbuka Roger Masih terbuka untuk Kari juga Kalau misalkan mereka mau Tapi untuk first pick-nya Atlas pun juga masih kebuka Untuk mereka Kalau mereka mau main teamfight Walaupun kayaknya nggak mungkin juga sih Kayaknya hildanya bakal jadi tank Sudah terlihat dari hero yang sudah di-pick oleh tim Aura Mereka lebih butuh ke arah sideline lagi Dan juga hypercarry-nya Kalau hildanya dijadikan tank Satu sideline lagi yang pas siapa Berarti X-Bog mas ya Atau justru malah Leomord 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 Yakin gak mereka karena disini masih kita lihat ya Masih ada diskusi antara Hayab dan juga beberapa rekatnya Oh Dairoth Dan juga ada Dairoth kali ini shadow pick Diambilkah Dairoth dan berada di Land of Dawn Untuk MPL season 6 kali dan ternyata Dairoth nongol Wow Dairoth muncul Dua hero fighter Tamus Dairoth dan juga satu match Mungkin akan mengisi daerah midline-nya Atau justru Malah Dairoth hypercarry Wuhu Dairoth hypercarry tapi Leomord Ini shadow picknya karena Eudora Oke Eudora Tidak salah pencet Oke Dan ngepencet Dan langsung di pick oleh Leomord si alien Yudora Enggak apa-apa Leomord mah bebas Jago mah bebas walai Ini Eudora nih kabarnya Dia punya perusahaan listrik swasta pak Sendiri pak Iya karena kan dia bisa nyetrum gitu Listriknya tegangan tinggi itu Satu kecamatan bisa lah di cover sama Eudora nih pak ya Karina Oke Oke Karina Hypercarry Karina Karina pernah muncul di MDL Digunakan oleh Haik Akankah di MPL kali ini digunakan lagi oleh Haik Oke Let's go Masih shadow pick Masih shadow pick Masih coba berpikir Karina Dengan lawan-lawan Yang ada stunnya ada mage juga yang bisa dibilang Walaupun dia punya immunity Dari skill satunya Karina Tapi Damage dari Kagura gak tuh Dari Lemon Eudora Bisa masuk Oke Ayo Shadow assaultnya pasti bakal Bermanfaat sekali nantinya Dan ternyata Diganti ternyata kimika Moskow Oke Inilah dia tombak Yang sudah lama Kita tidak melihat Karena terakhir lihat Dipakai sama warpat Tapi warpatnya udah tidak jadi pro player Pro player lagi ya Akan kita lihat nantinya tombak antar kota antar provinsi Yang akan dikeluarkan oleh Haik Kita tembusin hari ini Karena kalau sampai tembus Akan ada tragedi bulat-bulat di dalam satu studio ini ya Semua keser pria akan botak Aduh Diklas ikhlas ikhlas godah ya Allah Plus analis gak nih Apa? Plus analis Sepaknya sedang Plus analis lah Plus analis Oke plus analis Oke terima kasih banyak Salah seribu ya Untuk hari ini teman-teman Selamat datang kembali Selamat datang ke Tapi untuk sekarang Karinanya Ditinggalin terlebih dahulu Ada Moskov yang sudah digunakan Langsung mengarah ke blue buff Tapi Finn kali ini Cukup berani ya Sangat mengganggu One more it Dan langsung First blood Flicker Dari R7 Yang langsung mengamankan Nge-secure gitu aja Albertnya juga sekarang Masih dari tribusin Diamankan Pertu saja Hilda nya tidak berhasil Untuk mengamankan Papirunya Phoenix ya sekarang Dikejar lagi Dimanjut Traceless Masih ada rumputan Yang membuat darah Dari emak-emak kawasan ini Kembali Penuh Hilda nya selamat Karena tadi Mencoba untuk mengganggu Satu blue buff Yang harusnya diambil Oleh Yeshan Untungnya berhasil diambil Dan dia pun Sudah kehilangan momen Tapi di tempat lain Moskov Sudah kehilangan nyawanya Sekali Harus lebih berhati-hati lagi Karena kita tahu Range dari Moskov Untuk melakukan Semua tembakan Ataupun penetrasi Cara lawan Tidak Sejauh dari Maxman-Maxman lainnya Yes Bener banget Sangat amat Pendek Pendek banget ya Lemparan tombaknya Kecuali Kalau tombakan terkotakan Provinsinya udah dikuarin Buset itu jauh banget Tapi untuk kali ini Finnya mencoba masuk Ke bagian dalam Masuk terlalu jauh Sendirian Hilang sudah Gangguan dari Fin Hanya mengakibatkan Ada pergeseran waktu Ajo Buset Sauter Jalan-jalan Jalan-jalan Coba-jalan Rancar Tapi kita pake R7 Tidak punya flikar Dan langsung Tempakan Butuh saja Lemon Masih mencoba Untuk mengharas Tapi masih belum ada Thunderstruck Dan masih belum bisa Memberikan damage Yang cukup maksimal Dan Whisking Diam-diam Mencuri Blue buff Dari tim Aura Fire Iya Satu blue buff Lagi dari Aura Fire Udah berhasil diambil Terlihat perbedaan gold Yang udah terjadi Ada sekitar seribuan Tapi untuk kali ini Red buff Akankah berhasil Diambil oleh Hai Karena untuk level Udah ketinggalan Dua level Dan di bagian bawah Terlalu jadi pertempuran Cukup kuat kali ini Kyle Bisakah bertahan Tapi ternyata Tidak bisa dikroyok Oleh dua orang sekaligus Dan yang nge-secure-nya Ternyata Albert Dengan menggunakan Ultimate-nya Dapatkan last hit Di saat-saat Terakhir Kyle bernafas Tadi di bawah Iya dan itu adalah Sebuah keuntungan lagi Untuk Albert nanti Tapi Lemon Masih berputar-putar aja Jangan ada yang mendekat Karena nantinya Struman akan sangat Sangat menyakitkan Eudora loh Mendadak ada DMV Alice Senaf Mantep Mantep Albert Masih mencoba untuk farming Diberikan space Ini mirip banget Sama gameplay dari Eva sebelum Tapi kita di bawah Masih ada ejector Dilempar gitu saja Whiskey-nya kepanasan Terbakar Dan tidak ada picker Tampaknya tadi Iya terjadi malfungsi Di tubuh robot Kekil yang digunakan oleh Alice tersebut Akibat dimandain Tapi untuk sekarang Jungle-nya Diambil Jungle-nya diambil Oleh Albert Berhasil Walaupun tadi ada Lethal counter Yang apa ya Setidaknya Segur Tapi ternyata Ya udah itu Menjadi mirip Albert Phoenix Dan juga Van Strong Ada di bagian tengah Hanya melihat dari Kejauhan Albert masih bebas Untuk melakukan farmingan Ada satu Lito Wanderer Kali ini yang nganggur Akankah Menjadi sebuah pancingan Yang sudah ditunggu oleh Chakle Dan juga daerah Tapi di bagian bawah Ada Raging Science Stromnya langsung Lompat ke bagian depan Masih miss Selamat sudah Kyle untuk sementara Dampaknya berbeda Ini masih level 5 Moskow Berbeda 3 level Sedangkan Finn-nya Berpada bermain Musuh banget Dengan emblem tank Yang dia miliki Dan dia selalu Maju Ketika ada reskarat Dia langsung Jongkok lagi Quicksand guard Dapetin darah lagi Menunggu di arah Rumputan Dan high-nya Bener-bener Diabisin Di awal-awal Seperti yang aku bilang Mirip banget sama Gamer-nya Evos Bedanya adalah Finn yang memakai Tank-nya itu Si Halid ya Kalau tadi si Bajan itu Dia pakai Hilda Nah ini bener-bener Sangat mengganggu Kalifin Sangat berani Di bagian depan Memberikan sebuah Menersiap Tapi untuk Alino Langsung digas Habis saja Apakah dia bertahan Ternyata kan Ini langsung hilang Dengan cepat Meteor shower Memandikan Tapi di bagian belakang Ada satu Ansambal force Langsung nabrak Karacang-e Tank-e-nya Bisa mundur Tapi blue buff Enggak selamat Ya sebenernya Masih ada retribution Diamant yang begitu saja Oleh seorang Albert-nya Sedangkan Kira Dan R7 Masih berduaan Lethal Counter Jalan-jalan ke Banjar Hajar Sama serang R7 Dan langsung dibilang Stiker Di arah atasnya Oke itu tadi Adalah satu Lethal Counter Ke arah Daira Tapi di bottom lane Pertemuan antara Tamus dan juga Johed Masih belum berakhir Di bagian atas Kali ini kita lihat R7 Dan juga Kira Dilopatin langsung Thunderstruck Semua kombonya Dari lemon Si Eudora Cantik Yang jalannya Pelan banget Albert Jadi mandi Meteor shower Di hal ini Itu saja Vinyl Sama jalan lagi R7 Juga langsung Puter Puter Dihajar Gak ada Lethal Counter Masih Bisa Bisa Ternyata Ih Gak nyampe Flicker R7 Aldisi Pro Player Bucin Mendapatkan Killnya Tadi Walai Gua pikir Bangal mundur Tapi ternyata Dia masih punya Flicker Dan juga ada Satu Cyclone Tapi di bagian bawah Kita lihat Albert mendapatkan Sebuah tekanan Mengakibatkan Satu bar SP Tersisa Tapi itu pun Belum bisa menumbangkan Albert Tartel Menjadi santapan selanjutnya Wow Wow Dia ajar Abis-abisan Mendapatkan Satu turun Di arah atas Masih bisa Untuk diversikan juga Level 7 Jadi fans wrongnya Terkena stun Masih cukup tebal Sangat tebal Mencoba untuk ejector Dilempar Terkena stun Dan masih bisa kabur Santuy aja Whisking Ya tapi tadi Udah berhasil Langsung nancipin aja Dan untung Sekarang Albert ini dia Udah bisa Tas-tas Setelah Berminggu-minggu R-R-K-Tas-Tas Albert Akhirnya Muncul Sudah mulai Nyaman Dan sudah Sudah mulai Tidak Apa lagi Kayaknya ya Albert Tidak Dek-dekan lagi Iya Udah mulai Santuy Santuy Udah chill Udah chill banget Chill Baner Tapi tadi Kita lihat ya Johan langsung Mentok arah Dinding Akibat bertemu Mosco Layaknya lukisan Mona Lisa Untungnya Damage dari Mosco Belum terlalu besar Enggak mengakibatkan Johan masih bisa selamat Blue buff kali ini di empad lagi. Ada Redeau, ada Redeau. Di Redree begitu aja. Mereka pun harap merelakan Blue buffnya. Untuk kesekian kali diambil oleh RR G depressing. Benar sekali. Di arah mid lane. Sudah ada satu coda put dibersihkan harusnya. Tazazazazazazazazazazaz. Dan juga ada skelet-ret Udil. Coba untuk dapetin Red buffnya sekarang. Atau Orange buffnya. Masih ada fearful. Di taunting lagi. Sama seorang Fin sekarang. Semuanya sudah mengeluarkan jurus tasazazan. Tuh gelar, gelar ini dia lapangan bola tuh. Setas, setas, ayo main futsal, main futsal, ya kan? Kan dasar pak, di kontes. Oh iya tak, bisa sih. Oh untuk itu, recall-nya ya. Iya, ini ada lapangan futsal, ada lapangan basket. Tapi untuk sekarang, terjadi pertempuran di bagian bawah. Level 8 dan juga level 10. Whisking, bisakah dia membabat habis namus yang ada di depannya? Uuuuuh, rating stand sombnya masih miss. Phoenix yang memacul tapi tidak ada rasa dan langsung jalan-jalan ke Baja Rancar. Oleh R7 si Bucin yang mendapatkan poin kill, lagi mengamankan di skir begitu saja finnya. Maju karena depan, masih ada flicker harusnya, masih bisa kabur ke arah belakang dan masih bisa terus survive. Dan tidak ada tas-tas kali ini. Dari Albertnya juga, cempeteng bersihkan mid-nya. Oh terkena thunderstruck, dan cempeteng maju lagi, membersihkan suretnya. Oh ada di Albert, tidak ada flicker, tidak ada purify. Karena kamu pakai retribusnya, harus hati-hati. Iya, 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 harus hati-hati. Walaupun tadi fight, sebelumnya kita lihat di bagian atas tapi Kalina akan kalian atau juga langsung menghajar lagi Yang ada di bagian depan, tapi ternyata masih selamat. Sekarang udah ada mountain shocker, dimajuin pak, disikat habis oleh Balmond. Ada tiga orang di depannya, disikatkah, akankah dia bertahan? Tapi ternyata malah Balmondnya yang langsung bonyok, habis-habisan. Salah perhitungan, bahkan lemonnya juga udah pikir karena depan terserah gitu saja. Langsung ada Albert yang memback up, dan langsung diamankan poin kill-nya. Eudora, si cantik yang jalannya lambat banget. Si cantik yang jalannya lambat, kalau didekatin juga langsung nyetrum. Nyetrum, wow. Ngeri. Ngeri benar. Ngeri benar, walai. Tapi untuk sekarang, udah ada setruman lagi yang pastinya lebih menyebab menyakitkan daripada serangan listrik. Daripada Jensen dan juga udah ada metal shower di bagian belakang, langsung mandiri ke bagian depan. Raging centrum yang gak mengenai kara siapapun Albert berhasil mendapatkan blue buff lagi. Semakin gendut dia untuk masalah farmingan yang ada di Land of Doubt. Yes, well fun banget dilakukan oleh seorang Albert-nya. Dari mulai pergerakan, temen-temen Oni... Eh, RRQ jadi Onik gak tau gua ngomongin Albert. Hahaha, inget dong. Iya. Maaf teman-teman, walai ya. Maaf, maaf teman-teman RRQ Kingdom ya, walai-walai ya. Dapet lagi nih. Tuh kan, gak dikasih buff-nya atas-bawah, wal. Aduh, yang satu kenyang banget sama buff, yang satu udah dahagak kehausan, sangat rindu akan kehadiran buff. Oh ini tadi ya, tuh udah flicker lemonnya. Set, ternyata gak nyampe, dan untungnya aja ada Albert. Itu kalau gak ada Albert sih, bisa kelar. Untung aja ada Albert dengan damage yang udah ampun-ampunan. Tapi untuk sekarang, udah habis di atas dan juga di bawah inner target-nya menyisahkan. Nih, bitter aja di bagian tengah inner target-nya masih tersisa. Tapi berapa lama lagi itu bisa bertahan, sekarang udah masuk ke menit ke-10. Dari Aura, mereka harus bisa mengambil momentum untuk membalikan keadaan. Karena lama-kelamaan akan semakin pahit lagi damage dari Albert. Dan moskopnya juga harusnya akan semakin pahit juga damage-nya. Yes, 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 benar sekali. Dan kita akan melihat dari Aura Q, yang tampaknya langsung komitif sekarang lo. Wala. Dan mungkin akan langsung nyaman dengan muda, gak ada yang berani untuk hampir. Gak ada yang berani. Uh, nyaris aja. Hampir. Lutut saya lepas tadi. Jangan lupa dapet sih gokil sih, teriak langsung gue. Hampir aja lo ditombak antar kota-antar provinsinya mengenai ke arah lor. Untuk sisi golnya berbanding cukup jauh, 9.000 dan juga 5.600. Ada dua item jaraknya di situ ya. Hmm, ada BOD, lalu ada Endless Battle, ada Raptor Macit. Ini kemana lagi? DHS, jadi sih udah nih. Sudah pasti, sudah pasti DHS. Dibon, elektrik, arrow, thunder, serak di setrum cangainya. Langsung gemeteran badannya dan dicabut nyawanya langsung. Si Canggut tadi di daerah tengah. Atas, atas, atas dari selang Albertnya langsung maju lagi. Lemon, ada stikernya dari Phoenix. Mencabut itu maju lagi. Mencabut itu dapet itu rednya. Ada satu kata putih, kata putih kayaknya gak bisa. Dia harus tumbang tadi di daerah tengah kata putihnya. Move ke arah bawah, Pak Pulung. Ini dia yang move ke arah bawah. Udah lagi ada sebuah langsung aja. Tadi ada ternyata belum keluar, ada stack ya. Dan juga untuk Ibertar udah langsung ditumbangkan. Tapi sepertinya Lord gak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Hanya saja. Dua ini biter tarik udah tumbang. Dan ini dia goes to. Ini biter tarik yang ke-3. Oke, langsung dihilangkan aja kah? Ada fin, quicksand gun. Nepe disana ada quicksand gun disana. Dan langsung dikeluarkan reading sense romnya. I can show you the world. Dia langsung nge-start satu orang. Sudah mulai dikeluarkan lagi. Rejector gak berhasil ternyata. Hanya sedikit menyapa dari Whisking Ijul. Flicker samlekom gak ada yang terlempar tadi ya. Tidak ada yang 3 point shoot. Langsung ke arah kerumunan dari rekan-rekan yang ada di RR Ki Hoshi. Hanya saja sekarang udah gundul banget. Ini biter tariknya. Mereka harus melakukan reboisasi. Tapi itu nanti akan terjadi. Nanti di sini yang kedua. Hush, pak sakit banget ya Allah. Itu apa tadi tuh? Sampai segitu damennya. Tassassassass. Pipit. Ayo main futsal, main futsal. Bilih definitor. Gelar, gelar lapangan futsalnya. Ayo main futsal lima lima. Regis and strongnya tidak mengenai siapapun. Dan langsung dikeluarkan. Dan kembang jarak ajar. Oleh serangan sevennya. Kiranya menjaga jaraknya. Dan tidak ada minin lagi di arah tengah. Apa yang akan mereka lakukan? Tassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass Ada WON juga yang udah diambil oleh Haik, 7.500 gol yang udah berhasil dikumpulkan. Ini nih liat, acuwek aja. Acuwek aja, si. 11,8 kak berbanding 7.500. Lama-kelamaan nantinya, akankah Moskov bisa menggendong timnya? Karena dia nantinya akan memiliki attack speed yang tinggi banget. Biasa trup langsung. Elektrik arrow, dia langsung thunderstruck. Wow. Ada Albert juga yang langsung ngelasi. Bener banget langsung bisa trup kayak gitu tadi, udah sakit banget. Dan sekarang Registration trupnya lompat ke bagian depan. Akankah udah ada backup, langsung di rekan-rekannya ada di bagian belakang. Albert memberikan panahan-panahan cintanya. Tapi ternyata masih bisa bertahan. Tamus di bagian depan ada Mountain Shocker juga yang dikeluarkan guna untuk mengusir. Tapi ternyata tidak ada minion, harus sabar lagi. Sekarang 25 detik, Lord akan muncul. Kornet tinggal menunggu momennya R7 Lethal Counter Flicker. Kita lihat aja nih, kita tunggu momennya ya. Apakah dia dapet lemon? Dia mengincer cangainya terus-menerus. Langsung lihat ke arrow-nya, langsung maju lagi ke arah depan. Belum berhasil, tidak ada minion lagi. Dan 8 detik lagi, Lord yang terhormat akan muncul. Retreat, sudah langsung. Ade pencet sama teman-teman dari arah Rekyoshi. Mereka lebih milih untuk dapetin Lordnya terlebih dahulu. Biar bisa nge-push lebih mudah. R7 Oh-oh, sendirian di sana. Coba untuk memancing. Balmonnya dulu, Bang. Bagus dulu lah pokoknya Cyclone Swap terus. Cyclone Swap. Tapi R7 tuh gak pernah tas-tas-tas ya? Iya, jarang banget ya. Jarang banget. R7 malah gak pernah gitu. Oke, tapi Finn-nya... Wah, importantly dia pecah. Finn-nya terlalu offside. Tadi langsung aja ke bagian depan. Tapi ternyata sekarang sakit banget. Finn menjadi korban. Tapi ternyata R7 yang berhasil mendapatkan satu orang. Ataupun tadi Eudora yang langsung mengeksekusi satu hero dari Aura Fire dan Kyle menjadi korbannya. Yes, tas-tas-tas. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Masih belum muncul lagi. Masih nungguin buff-nya. Makanya dia recall-recall dulu biar cepat keluar buff-nya. Iya, AR-ARK. TAS-TAS ALBURT kali ini langsung diputarin aja. Tapi ternyata udah dengan Daeron. Akan kami bersama langsung menghilangkan R7 Masih aman walaik Lord yang sudah mulai jalan di arah mid lane Ini waktu yang tepat juga untuk mereka dapetin Kemenangannya Walaupun hanya 4 orang karena 11 detik lagi Finn baru muncul di land of down Coba untuk menunggu Tapi hike nya tadi untuk raptor macetnya Masih level 2 deh kayaknya tuh ya Belum di level 3-in loh Tapi untuk sekarang langsung aja meteor shower Langsung dihilangkan aja Sekarang HP lagi Kali ini Whiskey Pisang ada bertahan Masih aman semuanya Masih slow untuk masalah tempo ya Ada switch wing out diambil Tapi untuk anak-anak musik Gak mau terlalu maju lagi Tapi ini Minion Wave nya masih Super Minion Bersama dengan Finn Lihat si Aladdin dengan skusirnya Kalau kata Pak Pulung Mencoba untuk masuk pelan-pelan Kita lihat juga di arah atas Sudah mulai masuk terkena stun Diajar lagi Belum dikeluarkan rejik stand strong Yang baru dikeluarkan I can't show you the world Tidak ada yang terkena stun Dan langsung eject Terus begitu saja Dan sampai port juga Dilangkap begitu saja Satu orang tumbang Mau coba maju lagi Dan strong feet nya Metal shower nya gak ada Ternyata belum dikeluarkan Tapi unstoppable dari Sang Lemon Arar Q Alien Lemon Dan masih bisa ditahan Aura Fire dengan api yang membara Masih bisa menahan wave nya walai Benar sekali Walaupun tadi kita lihat Ada sebuah pergerakan yang salah Tadi dari Keira Dimana dia kehilangan momen Di saat ini maju Dan langsung hilang Momennya habis Dibalikin begitu saja Wow tapi ini dari area review juga bingung Untuk masuknya seperti apa caranya ya Dimandiin cakak terus Lalu masih ada moskop dengan atek Speng yang tinggi banget juga Perih Aduh perih panas banget Airnya hardang 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 Tapi pin quicksand guard Di depan umum Tepat di depan anak-anak Dari Aura Fire Wave Minen udah mulai Masuk lagi Rekisai Ternyata di langsung lompak Ke pagi depan Sangin boleh Inferno pun langsung dikeluarkan Begitu saja Terjadi pertempuran Antar gengk kali ini Di bagian tengah Belum ada yang membang Tapi ternyata Tampusnya menjadi korban Yang pertama dan Fade pun gak bisa bertahan Wow What? Masih bisa ditahan ternyata walai Menuju menit ke-18 17 menit 30 Dan Aura Fire dengan api Yang sangat membara Dan juga Penempatan posisi Yang sama-sama baik Dari teman-teman Aura Fire Walaupun harus menumbangkan Kyle berkali-kali But it's okay Phoenixnya tebal banget Dan Fence roomnya Sakit walau Iya pak Ini fence roomnya sakit banget Dengan meteor shower Yang udah keluarkan dari tadi Belum lagi hike Kali ini bisa dibilang lah Mungkin itemnya juga udah full ya Untuk sekarang di menit Yang ke-17 ini Mungkin agak sedikit berimbang Dari masalah damage Hanya saja Untuk masalah objektivitas Dari masing-masing Tart yang ada Kita lihat Udah gundul-gundul Pacul-cul Untuk Aura Fire Dan pertanyaan berikutnya Apa itu? Gimana Lemon bisa 6-0 Sama kayak Albert Asisnya sama lagi 6-0 10-nya hyper carry Iodora Pawalai Item-item setruman Semua yang dia ambil disini Itu kan Lightning Truncheon COD Terus dia bikin Genius Wand juga Ini harusnya dia Entah dia item terakhirnya Membikin Oh Biar cool down-nya lebih cepat Udah ada fleeting time Setruman yang akan terjadi Dimana-mana Tapi Finn coba lihat Dia membiarkan dirinya Dicolek-colek oleh Keira dan cukup Tidak berasa Tadi ya damage yang dikeluarkan oleh Keira Red buff Akankah ini Menjadi red buff Pertama Untuk Haik Iya berhasil Hore Finally Haik mendapatkan red buff Dan ini adalah Lord Maksimal Unit 8-16 Uh damage Lemon Benar-benar Sakit banget Dengan efek dari Lightning Truncheon Juga diamankan Alewhiski Ngicu Oh Raging Centrometer Kena Hilda Hilda-nya masih ada Purify Dikejar lagi Mencoba untuk lari lagi Dan masih bisa Untuk lari Dan damage Dia sakit Baner Dari sarang Van Strong Ini Lemon Emang dia Benar-benar mengincar Dari Chang'e-nya sih Tapi Chang'e-nya Posisinya semakin jauh Iya Semakin dikejar Semakin jauh Semakin dikejar Semakin kau jauh Nah 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 Oke lanjut lagi Immortal pun kali ini Diambil oleh Phoenix Keira Masih berlarian Layak ntar Tapi di bagian belakang Lordnya juga sudah Mulai masuk Albertnya diincar Sarang Phoenix Siapinnya Belum mengarung timetnya Lemon yang mengincar Ke high-nya Tapi Lemon yang kali ini Harus lumpang Dan Moskopia Masih bisa survive Dan bahkan Masih bisa ditahan lagi Walai Masih bisa Menuju menit ke-20 Aura fire Dengan api yang sangat Membarang menan Berkari-kari serangan Dari sang raja Oh my god Oh my god Ini dia Aura fire Mereka benar-benar On fire Untuk hari ini Walaupun Mereka gak memiliki lagi Satupun target Sejauh ini 20 menit Hoshi Tidak bisa menembus Lapisan terakhir Pertahanan Diblikin oleh Aura fire Dan sekarang mereka Perlahan untuk Maju ke bagian depan Langsung dimandiin Begitu aja Tapi Finn Masih terlalu Thank you Untuk Van Strong Di lain sisi Ada Whisking yang Bertemu dengan Hilda Saling getok Tapi tidak saling Menumbangkan Benar sekali Sudah Full item Dari Moskovnya Dan ini Yang dilakukan Oleh Lemon Sebenarnya sudah benar Dia mengincar Karena Moskovnya Thunderstrike Tapi tidak berhasil Dan bahkan Letter Counter Dari Arcepernya Juga gak connect Itu kalau connect Itu masih bisa Untuk dapetin high up Even hanya mati pun Kayaknya tadi Masih bisa ditahan Sama Chang'e Jadi masih bisa ditahan Wave minionnya Dari arah tengah Atas bawah Depan belakang Kiri bawah kanan Atas kiri bawah kanan Semuanya Masih bisa ditahan Gila men Gila ini aura Pertahanannya Kuat banget Mendadak Setelah mereka Kehilangan semuanya Setelah mereka Kehilangan semua Taretnya Terkadang Ketika kita merasa Kehilangan Disitu kita akan Merasa lebih kuat Jauh lebih kuat lagi Ya Allah Berarti Momen-momen Dimana kita merasa Kehilangan itu Mau gak mau Harus dihadapi Ini ya teman-teman Kayak tas Ternyata Beneran recall Aura Tas-tas Raya dari Recall Kirain lagi Taunting Maaf-maaf Iya maaf Emang recall Bang tadi Bang Phoenix Dia dikroyok Sangat tebal Cukup tebal Pastrongnya Manju Dilawan pinnya Dipacul Begitu saja Dibalik lagi Samar Sebenarnya Ternyata Gila MPL Arena Mana suaranya Gila ini Pertarungan Aura Payan Dan juga Anarki Hoshi Dimana Tadi Pinnya Hampir aja Terciduk Berubah Langsung Kesambet Jadi Byblade Tadi Balmon Muter Baik Nerobos Langsung Ke arah Anak-anak Aura Fire Phoenix Dengan Menggunakan Hilda Stucknya Udah ada Setengah Di bagian Dalam Rumputan Walaupun Tidak Ada Rumput Yang Bergoyang Pinnya Berhasil Digetok Dan juga Kabur Mengingatkan Saja Buat Walaiku Yang sedang Menonton Sudah 23.000 Like 100.000 Like Ingat Papulung Kemudian KB Semua Caster Analis Oma Bawa juga Yang cowok-cowok Akan Botak Ketika Like Sudah Menyentuh Angka 100.000 Let's Go Alay Kasih Paham Sampai Match Ketiga Terakhir 100.000 Kita semua Caster Dan analis Botak Lontos Seperti Kornet Aduh Kita para Caster Juga Tidak Mau Mereka Sudah solid Kita Caster Solid Kotak 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 Beli Warung Digas Gas Koderen Koderen Iya Gitu Tadi Pengen Solid Juga Kotak 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 Back to the game Kita akan melihat Meteor Shower R7 berhasil Mengamankan Red Puff-nya Phoenix Walaupun diajar berkali-kali Tapi masih sama Tempat lemonnya juga Sekarang One for it Masih bisa Apakah ada topak Masih Sekarang kiranya Masih bisa Untuk bertahan Dapatin Ada tambahannya Finnya Masih bisa Cokok Pia Quicksand Guardnya Juga berhasil Untuk mengamankan dirinya Menambahkan darahnya Dan bahkan Masih Selamat Sentosa Untuk kedua Tim Wala Wala Quicksand Guardnya Macam apa itu Dijenis Pingnya Tinggi banget Tapi ternyata Injector Ternyata Immortal Yang pecah Berhasilkan Selamat Tapi ternyata Finis Masih bisa Lari Lethal Conquer Miss Dan juga Kailen Sekarang Masuk ke bagian depan Belum ada Injector Selanjutnya Oh My God 24 Menit Pertandingan Dan Sang Raja Masih belum bisa Untuk menembus Pertahanan Dari aura Fire yang semakin Panas Gak dapet One more Didapetkan Lordnya Sudah menunggu Come here Anak-anakku sayang Sentuh aku Goda aku Dan tidak ada Yang mau menggoda mereka Bahkan Phoenix Di menit 24 pun Hanya ada Stuck 5 Karena ini Dari arah RQ-nya udah tebel-tebel semua Dan mereka sulit banget Untuk Didapatkan Even kalau mereka Mau dapetin Point kill Itu pasti Lebih ke arah Albert-nya Atau Lemon-nya Tapi pertanyaannya Gimana Gimana caranya Pak Sulit banget Ini udah ada Tembok Cina Tembok Berlin Tembok apa lagi Semuanya Bajaringan Semuanya banyak banget Dan juga Finn Kali ini maju Ke bagian depan Sendirian Karena dia pede banget HP-nya tinggi Dan juga Armor-nya tinggi banget Dia pede Di bagian depan Sendirian Nengah saja Udah ada serangan Yang terjadi Regen Sanctum Dikeluarkan Masih bisa kabur Ada tombak Antarkota Antarkovinsi Juga langsung Dikeluarkan Tapi dipacul Masih bisa lari Lagi Finn-nya Masih bisa lari Survive Bertahan Semua bermain Sangat aman Menjaga posisinya Dengan baik Karena Satu Kesalahan kecil Saja Bisa merusak Segalanya Sudah mulai Dihajar lagi Lord ya Ini Lord sudah maksimal Dan ini Lord yang Ketiga apa keempat Ketiga Eh keempat ya Sudah keempat ya Sudah keempat Oke Lemonnya diincir Masih bisa kabur Keiranya juga Tapi sini Kailes karat Masih bisa Dengan Invernonya Bahkan Memecahkan dirinya Immortal Dia pecah Masih bisa Bertahan Keiranya juga Masih dapetin Upshot lagi Dari Athena Shield-nya Berkali-kali Teamfight Dan tidak ada Yang tumbang Sehat semuanya Doa dari para fans Support Untuk mendoakan Mereka semua Sehat walafiat Terjadi di game ini Benar sekali Terjadi di game ini Sudah 25 menit Akankah mengalahkan Rekor yang kemarin 36 menit ya 36 menit kemarin 36 Jangan 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 Ditumbangkan begitu saja Ternyata sama General Lemon Sang Aliennya Masih mencoba Untuk mengintar lagi Ke kubu belakangnya Hainya Mencoba Dan Lord Diamankan oleh Chowhead-nya Dijar lagi Dibalikin lagi Dan langsung didapatkan Begitu saja Chowhead-nya Mendapatkan point kill Hainya Dengan damage yang cukup tinggi Tapi Keira What are you doing? Kenapa kamu Maju sendirian Ketika banyak banget Teman-teman Kamu di belakang Dan mungkin Ini kesalahan yang aku bilang Kesalahan kecil yang Beragian fatal Kamu-kamu bicara lagi Phoenix-nya juga Tersisa Moskov sendirian Nggak bisa bertahan Dan 26 menit pertandingan Inilah dia RRQ Hoshy RRQ Hoshy Mendapatkan game Game yang pertama 26 menit Sebuah kesalahan kecil Di akhir game Mengakibatkan Mereka harus menelan Pil kekalahan lagi Game yang pertama Untuk Aura Fire Oh Waduh Distraction yang dilakukan Oleh pemain RRQ Ketika ada beberapa pemain Yang fokus ke arah Lord Tapi kita tadi ada Miss moment Ketika melihat Edoranya berhasil Dapetin Chang'e Iya Dapetin Chang'e Dan Chang'e nya Entah kesambet Dimana Entah disetum Dimana Tahu-tahu ulang Dan hilang Dan itu mengakibatkan Pergerakan Lima hero Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton